Intro Haleluya, puji Tuhan Pada hari ini kita berjumpa kembali Untuk belajar kebenaran firman Tuhan Tentang pertobatan Penting sekali dalam kehidupan kita Untuk belajar tentang pertobatan Memahami tentang pertobatan Karena ini akan menolong kita Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan Puji Tuhan Firman Tuhan katakan di dalam Matius Pasal 3 ayat yang kedua Bertobatlah sebab kerajaan Surga sudah dekat Di dalam bahasa Inggris dikatakan Kerajaan surga is at hand Sudah di ujung tangan Sudah berada dalam jangkauan kita Kata pertobatan ini berarti Mengubah pikiran kita Menyesali dosa-dosa kita Dan membuat keputusan Yang berbeda Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 Kita membaca Duka cita menurut kendak Allah Menghasilkan pertobatan Yang membawa keselamatan Pertobatan adalah duka Yang mendalam Atas dosa-dosa kita Dan menyebabkan kita Untuk mengubah perilaku kita Dan cara-cara kita berpikir Dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-8 Dikatakan Johannes Pembaptis mengatakan Oleh karena itu Hasilkanlah buah Yang sesuai dengan pertobatan Pertobatan menghasilkan buah Oleh karena itu Jika tidak ada perubahan Dalam hidup kita Berarti kita belum bertobat Harus ada buah Yang nyata Dari setiap Pertobatan kita Bapak ibu Saudara-saudara yang terkasih Pertobatan itu Pertobatan memiliki Tiga langkah Langkah yang pertama Yang kau perlu lakukan Adalah mengakui Dosa kita Di hadapan Allah Dan juga Kadang-kadang perlu Di hadapan orang lain Dalam Johan E1 Johan E1 E9 berkata Jika kita mengaku Dosa kita Maka ia adalah Setia Dan adil Untuk mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala Kejahatan Langkah yang kedua Firman Tuhan katakan Kita harus mengambil Langkah ketaatan Untuk berpaling Dari dosa Kita berbalik 180 derajat Yang semula Ke arah utara Ketika saya Bertobat Saya berbalik Ke arah selatan Saya berpaling Dari dosa Saya mengakuinya Meninggalkannya Firman Tuhan katakan Dalam Amsal 28 Ayat 13 Dia yang menutupi Dosanya Tidak akan Beruntung Tapi dia yang Mengakuinya Dan meninggalkannya Akan disayangi Tidak cukup Tidak cukup bagi kita Untuk mengaku Tapi juga Sangat penting Bagi kita Untuk meninggalkan Semua dosa-dosa kita Dan langkah yang ketiga Adalah Kembali kepada Tuhan Jadi Tidak cukup Hanya meninggalkan Tetapi juga Engkau perlu Kembali Kepada Tuhan 1 Thessalonica 1 ayat 9 Katakan Dan bagaimana Kamu berbalik Kepada Allah Dari berhala-berhala Untuk melayani Allah yang hidup Dan benar Ini tidak cukup Baik hanya Untuk berpaling Dari dosa Kita perlu Berbalik Kepada Allah Dan Membuat Pertobatan kita Lengkap Kita perlu Menyerahkan Daerah Kehidupan kita Kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Ada dua Jenis Pertobatan Yang pertama Adalah Pertobatan Untuk Keselamatan Petrus mengatakan Dalam kisah Para Rasul 3 ayat 19 Karena itu Sadarlah Dan bertobatlah Supaya Dosamu Dapat Dihapuskan Dalam kisah Rasul 17 Ayat 30 31 Paulus Mengatakan Kepada Orang-orang Atena Dengan Tidak Memandang Lagi Jaman Kebodohan Maka Sekarang Allah Memberitakan Kepada Manusia Bahwa Dimana-mana Mereka Manusia itu Harus Bertobat Hal ini Jelas Bahwa Orang Berdosa Tidak Dapat Mengakui Setiap Dosa Yang Dia Lakukan Tapi Dia Bisa Meminta Tuhan Untuk Mengampuni Dia Tanpa Pertobatan Kita Tidak Bisa Memiliki Hidup Yang Kekal Yesus Memperingatkan Kita Dalam Lukas 13 Ayat 3 Kecuali Kita Bertobat Kita Kalau tidak Kita Tidak Kita Akan Binasa Pertobatan Keselamatan Adalah Pengalaman Sekali Dimana Kita Mengakuinya Kita Bertobat Kita Berbalik Dari Dosa Kita Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Kolose 2 Ayat 13 Katakan Sesudah Yang Mengampuni Semua Pelanggaran Kita Dia Memindahkan Kita Kedalam Kerajaan Anak Yang Terkasih Roma 5 1 Dikatakan Bapak Seolah Kita Tidak Pernah Berdosa Bapak Dikatakan Kita Dibenarkan Oleh Iman Dibenarkan Oleh Iman Haleluya Itu Jenis Yang Pertama Jenis Yang Kedua Pertobatan Setelah Keselamatan Kalau Tadi Pertama Pertobatan Untuk Keselamatan Sekarang Pertobatan Setelah Keselamatan Pertobatan Setelah Keselamatan Ini Yaitu Setelah Kau Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Hidupmu Engkau Senantiasa Mengakui Kesalahan Keselamatan Apakah Pertobatan Ini Akan Mempengaruhi Keselamatan Kita Tadi Tentu Saja Pertobatan Keselamatan Itu Tidak Akan Mempengaruhi Keselamatan Saudara Karena Yesus Katakan Dia hanya Mati Satu Kali Dan Untuk Selama Lamanya Dia Membawa Engkau Dan Mengampuni Engkau Dan Engkau Bisa Memiliki Surga Tetapi Pertobatan Setelah Keselamatan Akan Membantu Engkau Di dalam Perjalananmu Bersama Dengan Tuhan Contohnya Adalah Hubungan Kita Dengan Dia Pengalaman Spiritual Yang Kita Bisa Alami Di Bumi Ini Karena Pertobatan Bisa Menghilangkan Hak Legal Iblis Dapat Melawan Kita Merantas Kita Dari Berkat Tuhan Satu Johan Satu Sembilan Tadi Mengatakan Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Untuk Mengampuni Segala Dosa Kita Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Kata Membersihkan Berarti Terus Membersihkan Sebagai Orang Kristen Kita Perlu Terus Mengaku Dosa Kita Sehingga Allah Dapat Terus Mengampuni Dan Menyucikan Kita Paulus Menulis Dalam 2 Korintius Pasal 7 Ayat 11 Sebab Perhatikan Betapa Justru Duka Cita Yang Menurut Kendah Allah Mengerjakan Pada Kamu Kesungguhan Yang Besar Bahkan Pembelaan Kejengkelan Ketakutan Kerinduan Kegiatan Penghukuman Di Dalam Semuanya Itu Kamu Telah Memuktikan Bahwa Kamu Tidak Bersalah Di Dalam Perkara Itu Ini Artinya Dia Menuliskan Firman Ini Untuk Orang Orang Kristen Pertobatan Juga Melepaskan Kasih Karunia Allah Untuk Kita Bisa Memiliki Kemenangan Di Area Kelemahan Kita Dalam 2 Korintus 7 Ayat 10 Dikatakan Duka Cita Menurut Kenda Allah Menghasilkan Disini Berarti Hidup Kekal Tapi Sekaligus Ada Penyembuhan Pembebasan Kebebasan Dan Juga Terobosan Terobosan Dalam Kehidupan Rohani Dalam Yesaya 57 Ayat 15 Dikatakan Bahwa Allah Menghidupkan Semangat Orang Orang Yang Rendah Hati Dan Menghidupkan Hati Orang Orang Yang Remuk Pertobatan Yang Terus Menerus Setelah Keselamatan Akan Memungkinkan Kita Untuk Bertubuh Secara Rohani Dan Memperdalam Hubungan Kita Dengan Yesus Haleluya Oleh Sebab Itu Jangan Berhenti Untuk Mengakui Kesalahan Dan Senantiasa Bertobat Bertobat Dan Bertobat Ini Saya Lakukan Setiap Pagi Saya Bangun Saya Akan Katakan Tuhan Ampuni Aku Setiap Dosa Kesalahan Aku Berbuat Dan Kemudian Di Malam Hari Ketika Saya Sedang Andak Mau Tidur Saya Berdoa Tuhan Kalau Ada Dosa Yang Kulakukan Sepanjang Hari Kalau Saya Ingat Saya Akan Akui Itu Saya Ucapkan Tapi Kalau Saya Tidak Ingat Tolong Tuhan Ampuni Aku Karena Senantiasa Saya Mau Hubungan Saya Dengan Tuhan Tetap Baik Tetap Bersih Di Hadapan Tuhan Amen Ada Beberapa Prinsip Penting Dari Pertobatan Yang Pertama Ada Perbedaan Antara Penghukuman Dan Pendakwaan Roh Kudus Menginsafkan Kita Akan Dosa Itu Sebuah Kata Tajam Atas Perasaan Mengatakan Kepada Kita Bahwa Kita Telah Berdosa Ketika Kita Bertobat Penghukuman Pergi Kita Memiliki Contoh Dalam Kisah Rasul 2 Ayat 37 Ketika Orang-orang Yang Mendengar Petrus Berkorba Tersebut Mereka Kemudian Terharu Hati Mereka Diyakinkan Dan Mereka Bertanya Kepada Petrus Dan Rasul-rasul Yang Lain Apa Yang Harus Kami Perbuat Saudara-saudara Apa Yang Harus Kami Perbuat Dan Kemudian Petrus Berkata Bertobat Roma Lapan Satu Sekarang Dikatakan Sekarang Tidak Ada Penghukuman Bagi Mereka Yang Ada Di Dalam Kristus Oleh Karena Itu Setelah Kita Bertobat Dan Mengaku Dosa Kita Harus Percaya Bahwa Allah Telah Benar-benar Mengampuni Dan Membersihkan Kita Dari Dosa Dan Membersihkan Semua Perasaan Tertudu Di Dalam Diri Kita Yang Kedua Ada Perbedaan Antara Akar Dan Buah Dosa Lukas 3 Ayat 9 Yohanes Pembaptis Mengatakan Sekarang Kapak Sudah Tersedia Pada Akar Buah Dari Dosa Adalah Manifestasi Lahiria Tetapi Akar Dosa Adalah Penyebabnya Jadi Buah Manifestasi Lahiria Sedangkan Akar Penyebab Daripada Dosa Itu Contohnya Seperti Misalnya Akar Contoh Akar Ini Kesombongan Keegoisan Ketakutan Keserakaan Ketidakpercaya Ketika Akar Ini Dipotong Buah Akan Mati Sebagai contoh Jika kita ingin Pohon mati Kita harus Membunuhnya Pada Akar Kita dapat Menemukan Akar Dengan Mengajukan Pertanyaan Mengapa Saya Melakukannya Atau Apa Motif Saya Jika Kita Bertobat Dari Motif Kita Tindakan Kita Secara Otomatis Akan Berubah Prinsip Yang ketiga Restitusi Atau Restorasi Yang diperlukan Contohnya Jatius Dalam Lukas Pasal 19 Dia membuat Keputusan Untuk Mengembalikan Uang Yang telah Curi Dan Yesus Berkata Kepadanya Hari Ini Telah Terjadi Keselamatan Kepada Rumah Ini Hari Ini Kata Apa Dia membuat Keputusan Untuk Berubah Terjadi Restorasi Di dalam Dirinya Dia Kembalikan Semua Apa yang telah Diambilnya Di dalam Lukas Pasal 15 Ayat 18 Anak Yang hilang Dia berkata Aku akan Bangkit Dan pergi Kepada Bapakku Dan berkata Kepadanya Bapak Aku telah Berdosa Terhadap Sorga Dan terhadap Bapak Restitusi Adalah Membenarkan Bahwa Apa yang telah Kita lakukan Salah Kita Mungkin Perlu Mengembalikan Hal-hal Apa yang telah Kita curi Membayar Hutang Kita Mengatakan Kebenaran Kepada Orang-orang Sebelumnya Yang telah Kita bohongi Dan Menempatkan Tempat Dimana Kita Telah Berbuat Salah Kepada Orang Kita Perlu Mengambil Tindakan Untuk Membuat Pertobatan Kita Lengkap Haleluyah Jadi Penting Sekali Pertobatan Itu Dalam Kedupan Kita Ini Beberapa Prinsip Prinsip Di dalam Pertobatan Untuk Hari ini Sampai Disini Terlebih Dahulu Saya Akan Melanjutkan Kembali Pada Esok Hari God Bless you Shalom Terjong